Oke, di kesempatan pagi hari yang cerah Ini sudah jam 9 Ini masih pagi ya dari jam 9 Tapi sudah Sinar matahari bersinar terang Sudah kelihatan panas banget Ya, kalau sore biasanya hujan lor Oh iya Yang belum subscribe, udah di subscribe channelnya Alicangan Dibantu Alicangan supaya lebih berkembang lagi Channelnya dibantu ya Yang mau minta antar jemput Ke luar kota, dalam kota Atau minta antar kemana Untuk wilayah-wilayah tertentu ya Biasanya susah cari driver Driver taksi online untuk wilayah Pinggiran Nguluhyu, ngetos, atau yang Susah cari driver, bisa lewat WA saya lor Untuk wilayah Nganjuk Dan sekitarnya Oke, bisa hubungi WA saya lor Dengan nomor 085-234-728-926 Itu nomor WA saya Bisa dihubungi kapan saja Pagi, siang, sore, malam Butuh mobil besar ada Mobil kecil juga ada lor Ya Pokoknya mau kemana saja siap Ya Oke, kali ini Online tetap aplikasi GrabCar Ya Karena aplikasi yang lain Sudah saya hapus Saya tinggalkan Saya tinggalkan Cuma aplikasi Grab saja lor Dan ini belum ada order yang masuk Masih Eh, kemarin malam Masuk 1 jam 1 lor Kalau nggak salah Jam 1 malam Dapat orderan Dari Ini mau arah ke Bayangkara Dekati Bayangkara Pokoknya di celepitan Oke Kita lihat terus Ini Arah Bayangkara Kita nunggu ini di depan situ lor Di depan situ Ada tempat untuk parkir mobil Ya Kayak saudara ada driver tuh Di depan Mbah Parti Kayak itu Itu mobil Mbah Parti Kayaknya loh Oh ya bener Mbah Parti sama Siapa itu Mbah Parti sama Mas Mbah Parti sama Oh nggak Mbah Parti saja lor Ternyata Ada nih Ini Di depan sini Mbah Parti sudah parkir Nah itu mobilnya merah Belum ada orderan kayak Tak tanya dulu Itu pernah Mbah Satu Alhamdulillah Mbah Parti sudah nyantol Satu Nggak apa-apa Kita nunggu disini dulu ya Oh iya itu teman driver juga Mas Wawan itu Tapi orangnya kemana nggak tahu Kita nunggu Dan disini Ini saya berada di Dekati Bayang Karayal ya Di tempat biasanya Di bawah pohon yang rindang Ya itu ada teman driver Satu Mbah Parti Yang satu ini sudah Pindah tempat atau nyantol Nggak tahu Masih ya Ini nunggu disini dulu Oke Ini di telpon offline Kanan suruh Jemput Minta antar ke Tempat Bawang Merah Baik kita Eksekusi dulu ya Oke Sampai Tinggal nunggu Penumpangku Keluar Ini tak telepon lagi dulu Ya Oke Tak kira ini Tidak kos-kosan ya Tidak kos-kosan Itu mobilnya itu Ini putih Lagi Dicuci Bawa aja Sendiri Ya nggak tahu Tempatnya Ngapain Ini Sampai Mas Hidro ya Oh Ini juga teman driver Sedro Berarti pengen terjun Bawang Merah Ini harus lama Bu ya Saya terjun Sebenarnya Kalau mau ngikutin Keluarga Lama Cuman Saya kan Orangnya kan ini Saya kan punya bisnis Sendiri loh Mas Wala Iya Siap-siap Sini itu Saya lihat kemarin Gimana sih Mungkin jiwa bisnis Terus itu kan ini Apa namanya Jalan gitu Nah Yaudah lah Saya bilang Saya ke Solo Nah di Solo Kebeneran kan Ini Apa Disitu kan Tempat agen semuanya Iya Nah dia ngasih tempat Nah kamu jualan aja Sini Kalau misalnya ini Kan disini cepet Kata yang gitu Nanti kalau kamu Memang Nggak Ini kan disini Kan juga Saya yang Apa Yang nunggu Ada Nah kebeneran Ada yang nunggu juga Yaudah Saya pikir Ah udahlah Nggak wafah Kan Saya juga Saya kan Nggak setiap hari Saya harus tembe Kan Kalau udah punya Langganan kan Enak Tinggal kirim 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 Karena apa Tenaganya terkuras Terus kita juga Isanya lama Perkutarannya Masih cemur Masih Kalau saya Nggak mau Kita itu Kalau beli Langsung jadi Langsung kirim Untungnya Yang penting Kita rutin Gitu Saya bilang Gitu Kalau untuk dagang Memang menangan saya Kalau sama suami saya Ya Untuk hitungan dagang Gitu kan Nah Terus yaudah Ya wes Terserah Ini gitu kan Ini lho Maksudnya Satu buba itu Kemarin kan Saya juga Sempat ke sawah Saya Saya kemarin Sempat ke sawah Belajar di sawah Ini misalnya Dari mulai nanem Sampai manen Saya itu Belajar Oh iya Seperti ini loh Ini loh Nanti hasilnya Halo Selamat dikemas Benar bu ya Ya Nggak apa-apa Mas Nyantai saja Yang penting Dapat Barang Kan Misalnya Kalau misalnya Hari ini Nggak dapat pun Nggak apa-apa Halo mas Posisi di mana Oh iya Tak parah nih mas ya Oke Oh Sampai serlo Oke mas Sampai serlo Iya Oke Siap mas Yuk Assalamualaikum Mas Mas Dulu Ya kayak gitu Bukan sama Tapi sekarang Kan saya Gimana Kurang 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 pedi Kurang pedi lagi Mas Itu kan Itu beda Kurang pedi Kalau saya kan Gini Saya Enggak mau Partai besar Kok Istilahnya Ini Saya Beli Saya jual Sendiri Ya salah kata kan gitu jadi kan kita tahu misalnya oh ya ring ring kita itu misalnya harga kita kan udah tahu kita pasaran juga udah ngerti ini udah ngerti kecuali kita ngawur kita anu punya barang terus kita apa namanya susah penjualannya kan bingung Mas kalau saya nggak punya barang ya udah nggak papa kita nyari kan gitu Mas nggak mau numpuk-numpuk kalau saya gitu orangnya sistemnya iya bu bener banget sih saya orangnya misalnya bisnis memang saya bisnis catering terus bisnis apa-apa ya Riasan terus ini kan apa pengantin semuanya sama saya sampai sekarang ini kan saya saya jawab kesini kan orang ngorderin lewat ini Nah kita kerjakan Jumat Sabtu minggu pulang saya iya nah disini waktu saya misalnya saya kesini saya bisa nyari dagangan Oh saya kirim ke sana ada orangnya kalau saya kan gitu Mas di sana di rumah juga baik ada orangnya gitu Iya iya bu siap-siap nggak mau ini nah suami saya kesini taruhlah saya 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 ketemu suami saya saya bisa ngawasin suami dari saya juga hahaha oke saya kerjakan gitu Mas kita nggak bisa lepas laki-laki loh maka saya bilang saya bilang jangan bandel aku bilang gitu kan saya orangnya belak-belakan Mas ya ini jangan bandel kalau bandel itu ya ntar akibatnya nggak bagus kalau nggak nggak saya susah ekonominya susah ininya apa kalau sakit badanmu aku bilang gitu kan ini juga bawang merah tapi ini banyak sudah diambil orang petang ini tinggal metek udah tinggal belakang ini ya udah dibeli semuanya gitu biasa nih Iya kalau nanem kalau kita menebas gini kan ribet Mas iya aja lah walau udah saya kemarin tuh ya pas nanem tuh kan saya ikut tuh setengah hari aduh saya nggak kuat panasnya hahaha itu nggak apa-apa saya harus tahu belajar ya ini selahnya tuh dimana gitu dan pas nanem eh pas manen saya kan dikabarin juga bu panen bu gitu kan oh iya panen gitu kan saya ikut manen setengah hari juga tuh dimana bu di balong pacul situ eh eh terus terus agak kuat nih panas banget nah di balong pacul itu jelek-jelek Mas bawangnya kecil-kecil kemarin udah udah saya ini udah saya kesitu sekarang ada yang udah dibeli sama apa ngepul kan rata-rata banyak dibeli sama ngepul dibawa pulang sedikit nah yang rata-rata dibawa pulang itu kecil kecil kan kita nggak mau gitu kan nah sekarang kalau saya nggak mau ya udah kemarin bawang sempet murah kan iya nah sekarang bawang sekarang dia dia buat bibit gitu loh udah udah bu kalau memang harganya saya nggak masuk ya saya buat bibit aja ya udah nggak apa-apa aku memang untuk bangun ini saya kurang masuk kan gitu kan saya di Solo kemarin kan training islahnya disitu tiga hari ya udah cukup kalau buat saya kan islahnya uang saya juga saya biasa anak pedagang tahu lah islahnya kan gitu kan islahnya oh ya sama aja lah yang namanya cuman perbedaannya dagang itu kan sama aja tinggal kita pintar apa menawarkan dan islah harga kita udah tahu udah tenang kan gitu kan cuman caranya kan beda kalau mungkin di tempat ibu saya kan penawarannya seperti ini kalau ini penawaran seperti ini kan kita tinggal ikutin gitu aja kan mas iya tuh bener banget iya turun tadi keliling-keliling di sidokare di mbanaran cari bawang merah lor cari bawang merah untuk bumbun pengennya sih besar tapi kebanyakan bawang merah sekarang kan kecil-kecil masalah musimnya apa ya musim tapi kalau sekarang masih kecil-kecil ya nanti panennya kedua kalau nggak salah itu baru besar-besar ya kayak ini tadi nggak cocok semua karena bawang merah kecil-kecil lor oke oke segitu lor ya dilanjut besok oke terima kasih dan Assalamualaikum selamat menikmati